Rizal Ramli, calon terbaik presiden Indonesia Semua orang pasti punya impian untuk masa depannya Ya kita memang harus memiliki cita-cita dalam diri kita Dan cita-cita tersebut memang harus dikantungkan setinggi langit Karena kalaupun gagal setidaknya nanti kita akan jatuh Di antara kemilau bintang-bintang yang bertebaran di angkasa Begitulah pikiran saya kalau walaupun mimpi itu tidak realistis Dengan apa yang kita cita-citakan Serta realistis dengan usaha yang kita lakukan Realistis bukanlah hal yang wajib bagi saya Walaupun menurut sebagian orang untuk urusan cita-cita Kebanyakan orang tetap harus mengedepankan logika Bagi saya itu bukanlah hal penting Sang presiden mengejar impian bagi saya Tidaklah harus kemampuan gumam sang presiden dalam hati Gegap gempita pemilu telah usai Sang presiden pun mulai menata strategi Sang presiden bermaksud untuk menata kembali negeri yang porak-poranda ini Setelah dipimpin oleh Jokowi pada periode pertama Pemerintahannya mantan ekonom senior ini Langsung membuat gebrakan Segala kebijakan yang sudah dirangkumnya dalam buku agenda hariannya Akan segera beliau terapkan tanpa banyak babi ibu Langsung menggelar rapat pleno dengan DPR Undek-undeknya yang sudah lama ini pun beliau utarakan Dalam rapat pleno tersebut Undang-undang omnibus law Yaitu undang-undang dari kebijakan era presiden Jokowi Pun akhirnya dihapus Sang presiden pun tersenyum bangga Kala itu Hari pertama saya jadi presiden ini Saya akan hapuskan undang-undang omnibus law Seperti ujarah saya dulu pada sebuah kanal youtube Bang Arief pada hari Jumat 23 April 2021 Menurut sang presiden Tanpa undang-undang ini Kita masih bisa meningkatkan ekonomi Tak ayal akibat keputusan ini Para kaum buruh dan rakyat pun sontak bersuka cita Akan hal ini Berbagai pujian dan sanjungan pun mengalir cukup deras Di kanal sekretariat presiden Sekarang program kedua Tak berapa lama Presiden pun lalu menerbitkan perpres Tentang pencabutan undang-undang minerba Dalam hati sang presiden Memang kala itu sangat begitu jengah Dengan permainan DPR Serta partai-partai yang selalu gampang disogok dengan uang Dan selalu terus memperpanjang undang-undang minerba ini Dalam hati presiden berkata Sudah saatnya kita batalin semua perjanjian pada undang-undang minerba Semua kekayaan alam yang paling besar di Indonesia Berasal dari sumber daya alam Tetapi malah diberikan ke pihak asing Gomam presiden Dalam hati Kembali sontak kebijakan sang presiden ini pun mendapat respon beragam Dan para netizen Tapi sebagian besar memuji Serta menyanjung sang presiden Hidup presiden Jayalah negeriku Jayalah NKRI Respon salah satu netizen dalam permainannya Presiden pun mulai tersenyum Sambil berkata dalam hati Undang-undang minerba sudah saya cabut Dulu para mafia Pada bayar semua pada DPR Hingga diperpanjang 10 tahun Rasain lu ya Sekarang gak dapat komisi celotuk presiden Dalam hati sambil dangdut manggung Lalu ia membuka buku agenda hariannya Sambil berpikir Apalagi ya Oh iya Saya harus buat perpres bahwa partai politik Akan dibiayai oleh negara Pikiran beliau lalu melayang pada acuan kebijakan Seperti pada kebijakan negara-negara di Eropa Finlandia dan sejumlah negara lain Bahwa semua partai politik dibiayai oleh negara Tak ayal Kepres pun lalu dikeluarkan sang presiden Dalam singkat cerita sang presiden pun lalu mendapat apresiasi Dari semua pimpinan partai politik Para pimpinan partai politik dari PKS hingga partai demokrat Berbondong-bondong untuk menuju ke istana presiden Untuk silaturahmi sekaligus mengucapkan terima kasih Karena sudah diberikan anggaran yaitu sebesar 15 triliun rupiah Menjadikan hidup setiap partai politik Usai menjamu pimpinan dari berbagai partai politik Presiden pun lalu beranjak dari meja kerjanya Ia lalu berjalan kerak buku di mana beliau menaruh buku kesayangannya Yaitu agenda catatan hariannya Dan satu lagi kata presiden Ekonomi kita haruslah dikenjot Tahun pertama harus tunggu 6% Tahun kedua harus di atas 10% Karena itu satu-satunya cara mengejar ketinggalan kita Dari negara lain Apapun caranya pokoknya harus dikenjot Indonesia ini sudah ketinggalan karena pemimpin sebelumnya saya Yaitu Jokowi Disponsori oleh Bandar Lanjut presiden tiba-tiba salah satu menteri pun jelentuk memotong perkataan si presiden Tapi pak gimana cara gendutnya Spontan jelentukan ini Menuai tertawaan para menteri yang hadir Sang presiden pun lalu berdiri dan mengebrak mejanya Diam kita harus bangun sambil mengebrak meja Untuk kedua kalinya Tiba-tiba Rizal Ramli pun terjatuh Dia merasa dadanya begitu sakit Ia tersadar ternyata barusan ia bermimpi dengan begitu sangat indah Untunglah hanya mimpi gumam rakyat Akankah impian si Rizal Ramli ini akan jadi kenyataan? Semua orang pasti punya impian untuk masa depannya Ya kita memang harus memiliki cita-cita dalam diri kita Dan cita-cita tersebut memang harus dikantungkan setinggi langit Karena kalaupun gagal setidaknya nanti kita akan jatuh Di antara kemilau bintang-bintang yang bertebaran di angkasa Begitulah pikiran saya Kalau walaupun mimpi itu tidak realistis Dengan apa yang kita cita-citakan Serta realistis dengan usaha yang kita lakukan Realistis bukanlah hal yang wajib bagi saya Walaupun menurut sebagian orang Untuk urusan cita-cita Kebanyakan orang tetap harus mengedepankan logika Bagi saya itu bukanlah hal penting Sang presiden mengejar impian bagi saya Tidaklah harus kemampuan gumam sang presiden dalam hati Gegap gempita pemilu telah usai Sang presiden pun mulai menata strategi Sang presiden bermaksud untuk menata kembali negeri yang porak-poranda ini Setelah dipimpin oleh Jokowi pada periode pertama Pemerintahannya mantan ekonom senior ini Langsung membuat gebrakan Segala kebijakan yang sudah dirangkumnya dalam buku agenda hariannya Akan segera beliau terapkan tanpa banyak babi ibu Langsung menggelar rapat pleno dengan DPR Undek-undeknya yang sudah lama ini pun beliau utarakan dalam rapat pleno tersebut Undang-undang omnibus law Yaitu undang-undang dari kebijakan era presiden Jokowi Pun akhirnya dihapus sang presiden pun tersenyum bangga kala itu Hari pertama saya jadi presiden ini saya akan hapuskan undang-undang omnibus law Seperti ujarah saya dulu pada sebuah kanal youtube Bang Arief pada hari Jumat 23 April 2021 Menurut sang presiden tanpa undang-undang ini kita masih bisa meningkatkan ekonomi Tak ayal akibat keputusan ini para kaum buruh dan rakyat pun sontak bersuka cita Akan hal ini Berbagai pujian dan sanjungan pun mengalir cukup deras Di kanal sekretariat presiden sekarang program kedua tak berapa lama Presiden pun lalu menerbitkan perpres tentang pencabutan undang-undang minerba Dalam hati sang presiden memang kala itu sangat begitu jengah Dengan permainan DPR Serta partai-partai yang selalu gampang disogok dengan uang Dan selalu terus memperpanjang undang-undang minerba ini Dalam hati presiden berkata Sudah saatnya kita batalin semua perjanjian pada undang-undang minerba Semua kekayaan alam yang paling besar di Indonesia Berasal dari sumber daya alam Tetapi malah diberikan ke pihak asing Gumam presiden Dalam hati Kembali sontak kebijakan sang presiden ini pun Mendapat respon beragam Dan para netizen Tapi sebagian besar memuji serta menyanjung sang presiden Hidup presiden Jayalah negeriku Jayalah NKRI Respon salah satu netizen dalam permainannya Presiden pun mulai tersenyum sambil berkata dalam hati Undang-undang minerba sudah saya cabut Dulu para mafia Pada bayar semua pada DPR Hingga diperpanjang 10 tahun Rasain lu ya Sekarang gak dapat komisi celetuk presiden Dalam hati sambil dangdut manggung Lalu ia membuka buku agenda hariannya Sambil berpikir Apalagi ya Oh ya saya harus buat perpres Bahwa partai politik Akan dibiayai oleh negara Pikiran beliau lalu melayang pada acuan kebijakan Seperti pada kebijakan negara-negara di Eropa Finlandia dan sejumlah negara lain Bahwa semua partai politik dibiayai oleh negara Tak ayal Kepres pun lalu dikeluarkan sang presiden Dan singkat cerita Sang presiden pun lalu mendapat apresiasi Dari semua pimpinan partai politik Para pimpinan partai politik Dari PKS hingga partai DPR Indonesia tanah air peta Pusaka abadi nanjaya Pusaka abadi nanjaya Pusaka abadi nanjaya